Kuliner Sob Saudara di Kota Makassar kini semakin marak dijajakan. Dengan cita rasa yang khas dan banyak diminati masyarakat, membuat sebagian orang memilih untuk berjualan Sob Saudara. Selain Coto dan Konro, salah satu kuliner khas Makassar yang marak dijajakan di Kota Makassar, yakni Sob Saudara. Seperti terpantau di Jalan Sultan Alauddin, sedikitnya terdapat tiga warung Sob Saudara baru yang ramai dikunjungi masyarakat Makassar maupun luar daerah. Adalah Gassim salah seorang pemilik warung Sob Saudara yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Meski baru dua bulan berjualan, diakui Gassim omset penjualan Sob Saudara terus meningkat. Gassim menjelaskan awal ketertarikannya membuka warung Sob Saudara lantaran melihat peluang omset penjualan yang cukup tinggi. Besarnya minat masyarakat untuk mencicipi Sob Saudara, membuat pelanggan yang berkunjung di warung miliknya terus meningkat. Soal rasa, Gassim mengakui Sob Saudara miliknya berbeda dari Sob Saudara yang dijajakan pada umumnya. Sob Saudara yang berupa hidangan berkuah dengan bahan dasar daging sapi, telah dimodifikasi sendiri sehingga memantik selera pelanggan untuk terus datang berkunjung ke warung miliknya. Apa yang membuat Sob Saudara Bapak berbeda mungkin dari Sob Saudara yang lain dijual Pak? Ya entahlah, pokoknya yang makannya itu dia bilang lebih, ada beda. Ada mungkin, apa, cita rasa khasnya mungkin ya Bapak berikan? Ada ya Pak? Ada modifikasi sedikit, ada punya. Oh ada modifikasi sedikit. Ini kenapa harganya kan Rp7.000 ini kan maksudnya terjangkau sekali Pak, itu kenapa membuat harga Rp7.000 gitu? Ya, selesai kursinya, kursinya disesuaikan dengan harga. Yang Rp7.000 paling murah Pak ya? Iya. Selain cita rasa yang khas, harga Sob Saudara juga terbilang sangat murah. Cukup hanya merogoh kocek Rp7.000, lidah pelanggan dapat dimanjakan dengan nikmatnya Sob Saudara yang dihidangkan bersama sepiring nasi hangat. Tetino Vianti, Solebest TV